Halo semuanya, kembali lagi di Entorial. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat panorama kotar Jakarta menjadi planet kecil. Kurang lebih hasilnya nanti akan seperti ini. Ada pun material yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Untuk lebih jauh kita tidak akan tunda lagi, mari kita lihat bagaimana prosesnya. Pada tahapan pertama kita akan mengganti langit dari main layer kita ini dengan yang lebih bagus tentunya. Tahapannya adalah kita akan lakukan proses masking dengan memilih channel yang memiliki kontras lebih baik. Dan kita atur level kekontrasannya agar proses masking akan lebih mudah dilakukan. Setelah itu kita dapat atur lebih kontrasnya dengan menggunakan brush. Kita atur warna yang gelap adalah warna yang akan menjadi selection kita. Sedangkan warna putih adalah warna yang akan kita hilangkan nantinya. Nah, pada tahapan ini saya lakukan secara kasar. Mungkin Anda dapat melakukannya menjadi lebih rapi lagi daripada yang saya lakukan saat ini. Ya, jika sudah, maka kita akan seleksi dan kita lakukan masking. Lalu dilanjutkan dengan ctrl-I untuk menginverse bagian yang gelap dan yang putihnya. Ya, selanjutnya jika Anda rasa hasil masking masih kurang memuaskan. Karena kan adanya infringe atau garis tepi yang terlihat. Untuk hal tersebut Anda bisa hilangkan dengan mengatur persentase shift edge. Dan smooth pada select and mask. Dan untuk feedernya sendiri sepertinya pada case kali ini tidak perlu diubah. Karena efek dari feeder hanya untuk memberi kesan blur. Dan kita sepertinya tidak memerlukannya pada kali ini. Jika sudah, maka kita klik OK dan layar masking baru akan muncul. Dan layar masking lama, Anda boleh pelihara atau Anda delete saja. Proses selanjutnya kita siapkan neru rumputan sebagai pemanis dari planet kecil kita ini. Agar tepian gambar panorama dan neru rumputan terlihat lebih real, maka kita beri sedikit sentuhan clone. Ya, bila selesai, maka kita akan lanjutkan proses. Dengan mengatur ukuran. Dan bila selesai, maka kita akan gabungkan keseluruhan gambar dari layer. Lalu kita atur image size menjadi 4672, 4672. Bila selesai, maka gambar akan menjadi persegi. Ya, sebelum kita distorsi gambar menjadi berbentuk planet. Ada baiknya kita flip vertikal dahulu agar posisi langit berada di sisi luar setelah kita distorsi nantinya. Bila gambar telah terflip, maka kita dapat lanjutkan dengan proses distorsi polar. Untuk melakukannya, Anda bisa klik filter menu, distort dan polar coordinate. Ya, jika sudah, kita tinggal pilih rectangular to polar dan klik OK. Maka tiny planet sudah selesai. Sudah terbentuk. Dan kita tinggal merapikan bagian yang tampak tidak rapi dengan menggunakan clone ataupun healing brush. Padahal, kasus saya ini, saya menggunakan clone. Di mana clone? Ini dia. Ya, kita lakukan berulang-ulang hingga tampak rapi. Untuk bagian luarnya, kita cukup lakukan brushing dengan warna yang sama pada sisi terluar. Ya, jika sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan memberi efek burn. Beginilah prosesnya. Oke, bila telah selesai, kita lanjutkan dengan pemberian efek lens flare. Untuk memberikan efek sinar matahari, hal yang pertama dilakukan adalah membuat layar dengan fill hitam. Dilanjutkan filter, render, lens flare. Untuk jenis lens flare yang digunakan, saya pilih 105 mm. Setelah klik OK, kita atur mode layar ke screen agar warna hitam menjadi transparan. Dan kita atur posisinya sesuai dengan keinginan kita. Ya, itulah seluruh proses dari tutorial ini. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang ingin mengikuti tutorial selanjutnya, Anda dapat subscribe channel ini dan kita nantikan video selanjutnya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. And let's be a master from Dr. N. Terima kasih telah menonton!